Di grup-grup janda ya Grup janda Ternyata kelakuan seperti Yo guys kembali lagi di channel FKR Project Nah kali ini kita bakal nge-reaction hal-hal yang lagi rame banget dibicarakan Makasih buat akun yang udah tag gue di TikTok Kalau kalian pengen nge-tag gue silahkan linknya ada di bawah Ini akun yang nge-tag gue atas nama Sule Wow Sule Apa anda sebenernya Sule asli? Oke tidak tidak ya Yang pasti oke ini akun fanbase nya Sule Nge-tag gue oke thank you Gue bakal nge-reaction ini Jadi ada kasus yang dimana mantan perceraian mantan istri dari Sule Itu kan kena kasus lagi Kabarnya itu dia selingkuh Wah bener-bener nih Bener-bener Emang jiwa-jiwa masih muda itu mencari lelaki yang pas ya Oke sudah menikah punya anak Dia melakukan perselingkuhan Atau anda kurang dengan laki satu? Nggak tahu ya Oke BTW yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Karena video ini kita channel ini bakal ngebahas hal yang lagi rame dibicarakan Jadi dan buat temen-temen Jadi mohon bantuannya Tag di tiktok gue kalau ada yang rame dibicarakan Oke kita mulai coba nge-reaction dari sekarang Untuk detail-detailnya Siapa permasalahannya? Apakah faktanya bener? Kalau Nathael yang selingkuh? Setahu gue sih bukan karena selingkuh Ternyata emang kasusnya ditutup-tutupin Kalau emang ini alasan perceraian Wow ternyata perselingkuhan itu merusak semuanya ya Oke kita tonton ya Oke mulai Oke temen-temen disini ada akun dari Nathael ya Ini ada tiktok Sabar ya bun Ya ini Nathael azam Ini akun fanbase-nya Nathael Kita coba play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ini rame banget ya ya Allah Padahal Sebenernya gak tau yang sebenernya terjadi Dan dia tau sebenernya yang terjadi itu Oke Sebelum itu ini karena Tadi gue lupa jelasin temen-temen Yaitu ini permasalahan tentang Pembantu Nathael Itu udah kayak ngungkapin bahwa Dia pengen berhenti capek Karena atas Nathael ini selingkuh gitu Tapi kenapa pembantunya kayak gini Apakah pembantunya panses? Bisa jadi Nah disini terus Langsung Nathael mengklarifikasi Nanti chat-nya kita baca Nanti gue coba ke Akun Instagramnya Nathael ya Ini dulu Ini gue ngambil kutipan dulu Yang rame Klarifikasi dari Nathael Sabar bun Udah ketahuan dan mukanya juga bun Semangat aja bun Emang muka pembantunya kayak gimana gak? Lapor saja ke pihak berwajib Ini sudah pencemaran sama baik Sabar ya bun Sabar bun Nathael semangat Sabar bun Banyak banget yang Bilang sabar ya Ini pasti kalian adalah fans dari Nathael ya Nah gue langsung ke Instagram Nathael Dan kalian tau Disini Nathael udah apa? Dia sudah memberikan Somasi terbuka Kepada Trimurwati Oke Saya Nathael Hoskar Bersama menyampaikan Somasi terbuka Kepada Trimurwati Yang merupakan mantan asisten rumah tangga Atau orang pernah yang bekerja dengan saya Atas pernyataan dalam video Yang beredar di halaman Youtube Blablabla Dan gue udah coba share teman-teman Tentang halaman Youtube ini Ternyata Gak ada Gak ada Gak ada videonya Gue udah ngetik Itu gak keluar Yang membuat asumsi Yang tidak berdasarkan Dan dapat menimbulkan fitnah Saya sangat menyayangkan Dan dirugikan Dengan pernyataan saudara Yang dapat merusak reputasi Dan mencemarkan nama baik Berdasarkan hal tersebut Saya meminta agar Trimurwati Dengan tempo Dalam waktu 3x24 jam Untuk dapat Mengklarifikasi Terhadap pernyataan tersebut Dan melakukan permohonan maaf Secara terbuka Kayaknya Bunda Natahel Orangnya gini Jangan pernah diberi Maaf sih Kalau emang bener-bener Dia merusak nama baik ya Menjatuhkan gitu Untuk dapat mengklarifikasi Terhadap pernyataan tersebut Dan melakukan permohonan maaf Secara terbuka Demikian surat Somasi terbuka Ini saya sampaikan Untuk dapat ditanggapi Dan dilaksanakan Hormat saya Natahel Oke Menarik Disini gak ada akun centeng biru Yang komen Berarti gak ada yang peduli Guys Oke Watai 17 Bantu tag orangnya Orang baik Itu ada aja ujiannya Semangat Bunda Kan gila Semangat itu Banyak banget ARTnya mendadak Gak bisa nafas Kena somasi Seorang ART Berani Julit banget ya Oke Kita coba Langsung ke Instagramnya Hanjay Ini Aduh Aduh Wajah-wajahnya Emang wajah Tukang Julit Eh tidak Tidak Aku bercanda ya Tapi emang benar Gila lah 7 ribu pengikut guys Semalam gue liat Seribu ini Jadi 7 ribu Mantap 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 Oke Kita lihat Di storynya Bunda 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 Tahil Wow Orang berduit Selalu cakep ya Ingat Anda ada duit Anda bisa cantik Oke Jadi dari pertama Oke Ini foto anaknya Amal ibadahku Ditambahkan lagi Sama Allah Ngeri Mantan Asisten Natahel Loh Wajahnya beda Sama yang kita lihat tadi Bentar Bentar Ini wajahnya beda Kok ini jadi jelek banget Guys Aslinya Disini Kok cantik Disini Ternyata Kamera Sangat menipu saya Oke Kita ulangi Di anggir Kerimatan Asisten Natahel Oskar Mengaku Sakit hati Dan bongkar Alasan percerian Rumah tangga Natahel Dan Natahel Punya pria Idaman lain Masuk akal Sebenernya Kalau dia Ngebongkar Karena kan Dia Kerja Dan udah lama juga Masuk akal Makanya media Itu pada percaya Gitu Menarik Menarik Ya guys Kita coba Next Amal ibadahku Ditambah lagi Sama Allah Oke Disini ada Chatan dari Mbak Wati Nama aja Wati Tadi gue liat Di instagramnya Apa namanya Iya Sidrimur Wati Kenapa Namanya kayak gitu Banget Nama-nama Yang mudah diingat Wati Mau keluar Ya bun Dengan emot Tangan Yaudah Gak apa-apa Dengan Dibalis emot Senyum Ya bun Maaf ya bun Gak apa-apa Cuek sekali Nanti aku datang Ambil Sisa baju aku ya bun Iya Aku gak mau Maksa Mbak Kalau udah gak betah Sekalian Ambil Iya bun Sebenernya masih betah Nyaman Sama bunda Tapi Maaf bun Anda alasan lain Anjay Apakah ini alasan Gue penasaran Alasan apa ini Oke Ini alasannya apa Disini Sebenernya masih betah Nyaman Sama bunda Tapi maaf bun Ada alasan lain Dengan emot Tangan-tangan Oke Permohonan gitu Dan sebenernya Juga gak tega Ninggalin Azam Tapi mau gimana lagi bun Anjay Suka banget gue nih Orang yang berbuka Tiga Tapi Muka tiga Maksudnya gini guys Untuk azam Untuk kena tahel Sama kepublish Beda-beda Tapi aku keluar dari Bunda Bukan berarti Aku ada masalah Sama bunda ya Kita tetap hubungan baik Anjay Gue suka Muka tiga Iya mbak Oke gak apa-apa Oke dibales lagi Hari Monde 12 September Tadi 8 September 8 ke 12 Jaraknya udah Empat hati Temen-temen Oke terus disini Dia Natahel Ngirimin foto Ini foto apa nih Di tanggal 12 Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Maaf udah gak sama bunda Iya teh Terus Mbak udah kerja dimana Di Jakarta Teh Oh emang kenapa sih mbak Mbak Eva itu Ampe Mbak keluar dari bunda Sebenernya Bapak Sule Nawarin aku Oke disini Gambarnya tertutup Kenapa ini mbak Aku ada Salah ya Mbak Lu Yang mau keluar Tanpa sebab Aku anggap Kamu udah Kayak gimana Lu Wah Gue suka Pembantu Bermuka 3 Bermuka 3 Bukan pembantu Si ART ya Kenapa gak dibalas Gak usah Sindir-sindir Status Satu saja Kayaknya ART kita mau naik jabatan Menjadi Kepala rumah tangga ya Dengan masuk berita tv Padahal gak dibayar Sindir-sindir status yang mana Wanjai ARTnya follow sekali Oke mungkin aku keluar Kalau gak ada sebab Gak mungkin aku keluar Kalau gak ada sebab Kan aku udah bilang Aku keluar Bukan ada masalah Sapa bunda Dibilang ke media Selain cerita ya Oke Aku tau bunda Aku juga Udah anggap bunda Seperti sodara Kakak aku sendiri Makanya Sampai kapanpun Aku masih pegang Perasaan Bunda Oke Gue suka ini Kenapa aku Gak mau menerima Tawaran bapak Kerja disana Karena aku menghargai bunda Dan aku juga Berpikir Pasti nanti jadi masalah Dan gimana perasaan bunda Anjay Wuh Chatnya balis banget Seperti gula Ih udah Udah Masa gini aja sih Ini apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Ini rame banget ya Ya Allah Padahal Sebenernya gak tau Yang sebenernya terjadi Dan dia tau Sebenernya yang terjadi itu Gimana rasa sakitnya Aku Sekarang Tapi gue Ngechat Ngeliat chat tadi Gak ada perdebatan sih ya Cuma kayak chat-chatan Biasa aja Assalamualaikum Aku mau keluar udah gitu doang Kenapa jadi memutar balikan fakta Sekarang aku Sekarang aku mau Biar enak ya Aku Penjual Mbak Eva Mbak Eva sini Mbak Eva ini adalah ART Yang sekarang udah jagian azam Nah Mbak Mbak Widya sini Fonda titip dulu azamnya Nah Nah Sini sebelah sini Nah Nah Pertama-tama Tiba-tiba Mbak Wati itu Pengen keluar Oke Dia pengen keluar Tampak ada alasan Tiba-tiba Pengen keluar Kalau alasannya Iya sih Tadi gak ada alasan ya Kita baca chatnya Gak ada alasannya Karena Dia bilang ada masalah Tapi bukan sama Itu alasannya udah lama Nah Ternyata Pengen keluarnya itu Dari dulu Dia punya sifat yang Iri dan dengki Sama-sama ART lain Dari semenjak Aku masih nikah Nah Itu udah berkali-kali Bisa tanya sama Bapak ya Itu udah berkali-kali Sidang Terus Semua karyawan Karena Tapi udah lama dong Harusnya Kalau emang Sifat iri dan dengki Apalagi Natahil kan punya ini ya Ya guys Punya nama gitu Sebagai artis Mulai juga punya nama Masa iya Kalau tau kayak gitu Gak digeluarin Gue bingung itu sih Satu sama lain Aduh Dia itu irinya Minta ampun Nah kalau sama Mbak Kenapa? Gak tau Sering sih Kalau misalnya Bantunya bilang Gak tau Tapi sering sih Ya itu berarti Anda tau Masalah makan Dia sering ngeluh Apa sih Masaknya ini seru Sama-sama temennya Kadang suka Walaupun Jawa Tapi kadang Bahasa Jawa Gitu Obrolan bahasa Jawa Tapi sedikit Masuk lah Ngerti Iya Kayak yang Ngomongin gitu Ngomongin di lingkungan Di lingkungan rumah Gitu Kompor Kompor Cuma iya aja Anjai Emang Ngomongin di lingkungan rumah Kayak yang ngomongin Ibu Ngomongin Ngomongin Mbak Eva juga Kadang Suka pengen Dilawan Tapi gak apa-apa ya So rajin Kayak gitu Ngomong Ngomong Mbak Mbak So rajin So rajin Rajin Kayak gitulah Terus Kalau ibu Gak pernah Itu Mungkin Pengen ada Perhatian Atau apa Gitu Mungkin Pemikirannya Enggak Tau Gak sadar Apa Aku jagain Anaknya Sering Kayak Ngomong Kayak Gitu Paham Sih Bahasa Jawa Juga Dikit Dikit Kalau Ngobrol Telepon Sama Temen Itu Terus Pernah Bunda Kalau Ada Sayang Sama Orang Kenapa Iya Pernah Dia Cerita Nggak Ini Videonya Kok Kasih Suara Sama Nada Mulut Pusing Lihatnya Kadang Dia Ngasih Tau Ngasih 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 Nimbawa Kalau Bunda Kalau Bunda Sayang Itu Dia Udah Satu Sayang Banget Iya Tadi Videonya Suka Cerita Tentang Bunda Kalau Bunda Itu Kalau Udah Sayang Sayang Banget Terus Kalau Dia Udah Makanya Jangan Disia Siain Suka Ngasih Tau Kayak Gitu Iya Aku Selalu Bilang Iya Apapun Ceritanya Nah Jujur Mbak Tapi Jujur Sip Gue Pernah Lihat Ngasih Aja Ke Story Natahel Dan Para Pegawai Pegawai Yang Pembantu ART Dia Itu Di bawah Liburan Semua Ketempat Bermain Semua Gila Gokil Yang Pasti Biayanya Gak Murah Nhatahel Angkat Aku Jadi Nhatahel Gak Mau Gak Gak Gila Gila Gue Sekolah Capek Jadi Pembantu Mbak Eva Ini Nangis Loh Mbak Wati Keluar Salah Aku Apa Salah Aku Dimana Nanya Malah Nambil Barang Nanya Kenapa Keluar Tapi Dia Enggak Enggak Gitu Doang Enggak Tapi Sifat Dan Kelakuan Itu Suka Sindir Di Status Dan Suka Cerita Cerita Sama Orang Begitu Nah Sekarang Kita Panggilkan Ini Adalah Widya Oh Ini Tim Pemanas Mbak Widya Adalah Teman Lama Yang Dulu Kerjanya Masih Aku Masih Status Suami Istri Sama Mantan Suami Nah Dimana Mbak Itu Emang Kita Berteman Grup Janda Grup Janda Ternyata Kelakuan Seperti Itu Asik Banget Bun Terus Juga Dia Orangnya Awal Awal Enak Terus Aku Minta kerjaan Sama Dia Masih Inget Banget Terus Aku Dateng Ketambun Terus Aku Kerja Di Sana Terus Aku Emang Niatnya Kerja Jadi Kalau Disuruh Bus Apa Juga Nurut Aja Kalau Misalkan Budha Tolong Pengen Azam Mbak Nanti Mau Makan Atau Apa Bener Kan Anjir Kita Jadi Kaya Dengar Gossip Ya Bang Oke Lah Cepet Lagi Aku Menurut Aja Gitu Gak Ada Pikiran Sama Sekali Aku Nyingkir Dia Terus Azam Berlik Sama Aku Jadi Dia Berasa Kalau Ada Yang Gendong Azam Itu Ada Yang Nyingkir Dia Nyingkir Ketemen Yang Lain Iya Apa Pokoknya Nyingkir Terus Giro Pokoknya Iya Nyingkir Teman Terus Nanti Saudaranya Mau Ditaruh Disini Gitu Pokoknya Yang Apa Sih Katanya Udah dimasukin Malah Apa Kayak Kacau Lupa Kulitnya Katanya Gitu Udah Ditolong Malah Mentung Katanya Gitu Pokoknya Nyingkir Terus Setiap Hari Setiap Hari Setiap Yang Ngomong Padahal Satu Rumah Satu Rumah Tapi Sindir Sendiran Status Ya Kalau Lagi Telepon Juga Sama Tadi Lagi Telepon Ngomongin Iya Itu Loh Aku Bawa Itu Loh Orang Nyingkir Cari Muka Segala Macem Gitu Nah Terus Akhirnya Dari Setiap Harinya Itu Disindir Bun Aku Kan Panas Gitu Kan Maksud Aku Kadang Dia Suka Melu Aku Apa Jarang Tidur Yang Apalah Yang Dia Cerita Ya Kan Dia Cerita Katanya Aku telah Peran Diluar Katanya Gak Dikasih Makan Amma Bunda Gak Dikasih Minum Sering Kasih Makan Gak Sama Kalian Sering Inget Kita Jadi Dengerin Mbak Ngegosip Baal Gue capek Bang Gak Gimana Kalau Kita Gak Nonton Kita Gak Tahu Permasalahan Wah Parah Sering 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 Akhirnya Ya Mungkin Itu Curhatan Dan Akhirnya Ya Itu Tadi Akhirnya Terus Mungkin Dia Punya Pikiran Yang Gimana Kalian Akhirnya Ya Udahlah Aku Bila Sama Bunda Udahlah Aku Izin Ajak Aku Gak Jadi Inval Ini Lagi Biar Takutnya Kalau Aku Inval Disitu Dia Pemikirannya Lebih Jauh Lagi Jadi Ya Udahlah Mending Aku Cari Inval Tetap Lain Aku Bilang Tadi Aku Tidak Enak Juga Aku Mikin Perasaan Dia Juga Waktu Itu Kalau Enggak Situ Kan Disuruh Bunda Suruh Jadikan Adam Cuma Aku Udahlah Daripada Rebut Lagi Sering Itu Nyindir Nyindir Aku Sudah Disindirin Tiap Hari Aku Panas Juga Kuping Ngan Gitu Kan Jadi Pernah Aku Bilang Gini Ini Aku Aku Jawab Dua Kata Pasti Sidang Bener Emang Ini Pembantu Sering Ngegosip Kalau Gue Denger Ini Yang Di Bicara Mereka Berdua Ini Intinya Pembantu Sering Ngegibah Padahal Pembantu Lama Ya Sidang Itu Jadi Dulu Kan Yang Bagian Ngurus Karyawan Aku Jadi Setiap Ada Karyawan Satu Sama Satu Berantem Kita Selalu Sidang Jadi Kita Kumpulin Semuanya Nah Kamu Aku Jawabin Bun Karena Kumpulin Panas Banget Terkadang Dikit Status Ya Setiap Aku Masak Masak Ini Aja Gitu Seda Sama Sama Akhirnya Aku Bilang Ya Udah Yang Ada Itu Kalau Emang Makan Enak Kamu Biasanya Ngambil Di Tempat Yang Boss Gitu Loh Ya Kan Suka Ngambil Disitu Ya Udah Akhirnya Aku Jawabin Dia Lagi Nge Goceng Goceng Aku Jawabin Lu Kalau Mau Nge Lu Jangan Di Bawah Di Atas Sama Boss Aku Belagi Itu Cuman Itu Doang Bun Langsung Kan Bapak Dengar Di Atas Langsung Sidang Udah Jadi Pada Intinya Ya Apakah Dari Tadi Intinya BTW Ya Bener Sih Bener Sih Ya Masa Pembantu Gila Pin Makan Enak Cuy Kalau Makan Enda Ya Dengan Yang Kita Sebagai Boss Punya Uang Lebih Kita Kasih Makan Enak Yang Kalian Inginkan Cuman Enggak Selalu Gitu Ini Emang Pembantu Kurang Ajar Kalau Kayak Gini Sumpah Kurang Ajar Sekali Ya Si Mbak Itu Berantem Lalu Sama Mbak Widya Slack Jadinya Nah Kalau Udah Slack Terus Walaupun Mbak Widya Udah Keluar Tutup Status Harusnya Tubuh Sindir Sindir Terus Kan Jadi Dia Punya Sifat Yang Iri Hati Dengki Terus Sirik Dikit Dikit Apa Namanya Tulis Status Gitu 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 Sabar gue lorong juga sabar kita harus dengerin detailnya kayak gimana gue juga ada emosi nih dengerin kita langsung masuk ke inti ya yaudah pokoknya intinya kayak gitu ya intinya disini kalian berdua tidak suka sama pembantu itu gue bisa jelasin ya intinya kayak gitu ini lama banget gue udah sebel intinya itu ya guys gak suka gitu karena mulutnya cerewet yang nonton dan memang kebanyakan mayoritas teman-teman aku ini laki-laki editor semuanya ini satu rumah laki-laki cuy berat sih laki-laki jadi tolong buktinya mana kalau memang saya dibilang selingkuh kalian bisa lihat sendiri catan saya sama Wati kayak gimana ya catannya kenapa tiba-tiba keluar gak ada masalah sama bunda kalau dari catannya tadi sih gak ada masalah sih kayak dia keluar baik-baik aja terus tiba-tiba berkoar-koar di media dan ternyata selama aku konten itu dia selalu tukeran kontak sama babysitter-babysitter art wah bangke ini babysitter yang sangat bangke tukeran yang dimana dia selalu ngedumel-ngedumel tentang aku padahal aku ini yang kayak mbak kalau ada masalah apa-apa mbak cerita sama enggak bun gak ada masalah jadi tipikalnya memang dia suka ngedumel jadi tipikalnya lambe nya emang suka begitu nah terus dia tiba-tiba update status semenjak keluar dari aku dia update status di WA nya dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan nah waktu itu pas ada ulang tahun teman artis terus ada babysitter yang ngomong itu sih ini jadi gak kerja di tempatnya ini lah oh ternyata berarti kamu keluar pengen kerja di tempat lain oh ternyata kamu nyari-nyari link boleh nyari link tapi harusnya keluar tuh ngomong yang jelas bu saya mau kerja di tempatnya ini jadi biar gak jadi kayak gimana-gimana antara aku juga dan teman artis gitu nah terus aku kasih tau karena aku ini benar aku kasih tau begini jangan sama dia karena mulutnya itu gak baik karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar oh jadi permasalahannya ini kenapa dia bisa menjelek-jelekkan karena Nathahel oh ini jadi dia gak bisa masuk jangan-jangan karena Nathahel oh atitudnya bagus terus wibawahnya bagus lambe-nya jangan berkeluar-keluar kayak gitu jangan update-update yang gak jelas gitu jadi kalau dia bilang aku punya aib silahkan ngomong aja aibnya apa coba aku pengen dengar dan buktinya dimana aku pengen tau sakit hatinya sakit hati karena apa coba karena kamu yang pengen keluar sendiri diajak ketemu malah gak dibalas dimintain alamat malah gak dibalas cuma bisa update-update status jadi himbawan untuk kalian yang nonton hati-hatilah untuk mencari ART jangan seperti yang kalian lihat tadi ya karena itu sudah ada masalah semenjak waktu aku masih menikah gitu sering banget sidang-sidang kumpul karyawan punya iri hati yang ini iri sama ini yang ini iri sama ini jadi himbawan hati-hati sama ART yang berupa seperti itu ya akhirnya selesai ini aku anggap amal ibadah akulah ini sebenarnya masih ada masih ada gue kira udah selesai gak penting juga ya gak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku kusing 7 kali kerjaan aku juga banyak kegiatan aku juga banyak aku mengurusin yang lain-lain juga karirawan juga banyak masih banyak yang aku hidupin juga jadi buat mbaknya tolong kalau mau keluar-keluar beserta bukti jangan cuma nangis kenapa nangis aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa sakit hati sakit hati kenapa karena aku mau ngasih orang yang ART bekas aku tapi yang beratitude yang baik jadi dia dendam lah ya ini jadi simpelnya kayak gitu sih sebenarnya intinya dia emang kejelekannya kalau yang gue dapet kejelekannya dari dia ngomong suka ngegibah ngegosip sindir-nindir itu gak nyaman banget sih satu rumah ada sindir-sindiran kedua dia juga kan tadi udah nyari kayak channel channel buat baby sister baby sister dia udah mempersiapkan emang dia pengen pindah dengan mungkin dia mencari dengan gaji yang besar atau artis yang dia suka terus ketiga dia mungkin ngeluarin ngeluarin kata-kata kayak gini karena dia ada hendam dia gak bisa masuk ke sana karena Nathahel karena pasti dong artis pasti dong kalau mau nerima pembantu dia nyari informasi dulu dia bekas kayak dari mana sifatnya kayak gimana ternyata Nathahel bilang sifatnya ini jelek di omongan akhirnya ya pasti lah siapa yang mau nerima orang kayak gitu cuy berwibawa beretika yang punya sopan santun dan punya ranahnya sendiri gak perlu ikut campur ranah bosnya gitu ya terima kasih assalamualaikum dan aku bakal somasi nanti anjay bener kan beb hehehe disakit hatiin mungkin karena tadinya udah update status mau kerja di kamu untungnya ya gak kamu ambil buat kalian juga yang nonton hati-hati yang memilih ART ya Yasmin oh gak aku ambil oh ini artisnya guys nanti-nanti kita cek ya ini artisnya dia bilang untung gak aku ambil sebagai suster anak pertama ya ternyata orangnya gini harus leksika sehat selalu nah tahel jawab oke maaf ya beb sebelumnya ambil aku kasih tau dulu kayak gimana orangnya karena aku masih tau yang terbaik aku gak mau ke depannya jadi jelek otomatis jelek juga akunya hehehe salam untuk calon baby ya oke kita cari ya wow oke nanti kita cek instagramnya hehehe Yasmin untung gak di untung aja warning awal-awal kalau emang aduh gak tau ntar jadinya ART jam aduh ke backlist jadi ART dari semua semua artis aduh jadi turun kasta dia mau curhat kemarin aku bener-bener pusing banget katanya aku kurusan pake apa gimana fuck fuck korban endorse gue anjir ini dia ini kalau gak salah semalam guys gak usah bangga dulu bisa dipanggil kerja lagi ya karena aku keluar coba kalau aku gak keluar apa lo bakal dipanggil ingat itu terus netahel bilang gini pusing ya punya ART iri dengki begini sabar ya mbak wijaya sayang semoga mbak wijaya betah jagain aku dan menjadi teman curhat ku yang baik guys tandain nih wijaya sayang kalau dia sampai macam-macam kalian marahin aja oke langsung sama ART bos buat konten tiba-tiba aku melayang menembus lakukan ini dulu yang mana yang kajam favorit oh tetep ini next oh ini eh kebolak-balik statusnya pusing ya mikir ART kayak gini sabar mbak mbak aku sayang Allah bersama kita orang yang tulus akan balas beribu-ribu kali lipat amin apa nih ini story dari mana sih oh ini story dari pembantunya ya kalau gak salah sih kemarin gue sempat ngeliat kalau dia buat story ini aku keluar awal karena Eva dan setelah dia jatuhkan nama baik aku yang disitu aku merasai sakit hati banget dong maaf ya aku bukan merasai sakit hati sama video story Eva Eva yang tadi yang udah diklanifikasi pas banget gue jadi tau gak usah bangga dulu ya lu bisa dipanggil kerja lagi ya karena aku keluar coba kalau aku gak keluar apa lu bakal dipanggil lagi aduh gila emang hiria hati ya ini membanggakan diri sendiri berbuat baik pasti ada cobaannya oke aku keluar awal karena Eva dan setelah dia jatuh nama baik aku ya disitu aku merasa sakit hati banget dong oke kenapa nah kalau kangen kalau kangen belajar untuk selalu tidak bermusuhan sama pekerja dari dulu selalu begitu ada akun tiktoknya trimurwati maaf bun bukannya mengusunkan yang emang dasarnya Eva di pingin juga jaga azah makanya aku lebih memilih berhenti mengalah bulan 9 tanggal 23 sudah bulan 10 udah lama sih ini siapa sih natahil oscar kita keluarga ya yang tahu jelas dong persoalan bener-bener silent gak mau ikut campur si mbak kok malah fitnah mungkin mau diundang ke tv kali gemis aku tuh astrid kuya sabar ya nata oh astrid kuya ini istrinya uya uya ya eksis air tandai kamu lagi menaik kelas amin azam gue udah capek banget bacain ini ya Allah ya Allah gak tidur semoga Allah mampuni dosa semoga natahil dari awal feeling aku udah gak enak bla 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 gue udah capek banget guys kalian bisa baca sendiri ini mau klarifikasi apa lagi oh jangan ini endorse bangke emang ini story bangke banget anjir oke ini 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 lo yang gue penasaran yang terakhir itu siapa artis ya guys oke ini artis yang mau ditunjukin ART tadi gue penasaran banget siapa ini oke 433 pengikut Toko publik Endorse Gak kenal sih gue Gak kenal Apa gue yang kagak update tentang Divya Oh kalau artis yang ini gue kenal sih Bentar bentar Oh iya Coba ceweknya gue gak kenal sih jujur sih Gue gak kenal cuma cowoknya Gue kenal Oh ini tuh Gue tau Gue tau pemain si Netron ya 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 Pemain film ya Si Netron apa gak tau lah Ini gue kenal lah intinya Oh jadi ini artisnya ya Selesai juga Gila ini panjang banget videonya ya Karena ARTnya Sungguh kurang ajar Cuma artis ini sih dia mau Dia ngincer ini Emang ganteng sih Daripada Sule Mungkin dia ngincer kegantengannya guys Waduh Bahaya sekali nih Kalau pembantu kayak gitu ya Coba kita tonton storynya Oke Next Berapa minggu lagi lahiran gak sabar Oh ini lahiran Ini Blank-blank-blank 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 Blank-blank Wih cantik sih Serinya Anda kalau menjadi artis Anda harus cantik Udah dah 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 Bentar bentar deh Udah dah 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 Udah dah thanks buat kalian yang udah nonton video ini Huh ini jadi ART nya Emang ini ART nya Nah ini triwulan dari Kok kira kamu cantik ternyata Tidak Gitu kanjay Aku tertipu film ntar Oke triwulan Anda cepet-cepet menunjukkan Dan videonya kalo emang bener si Natahil selingkuh Karena aku menungkukannya kalo dia tidak selingkuh Anda berbohong Dan anda pengen naik nama sih Nah intinya gitu Jadi dia gak suka Natahil karena dia gak bisa pindah Jadi dia akhirnya nganggur sekarang Dan dia bakal ke backlist Jadi ART artis Dia bakal turun kastas Bakal kerja apa ya dia Kita tau next videonya Mungkin berapa bulan lagi dia bakal ketauan bakal kerja apa Oke thank you buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu di next video And see you Bye bye Dadah Kalo udah selesai kata gue minta maaf Gue cape banget ngomong terus